Terima kasih atas diraknya, karena memang situasi saat ini cukup memprihatinkan gitu ya. Kita tidak hanya mengkritisi bagaimana RUU Polri yang bisa dibilang tiba-tiba muncul dan ternyata banyak masalah-masalah di situ, tapi kita lihat rangkaian yang lebih luas. Bagaimana ini bersamaan hadir dengan RUU Penyiaran, RUU MK, RUU TNI, yang sama-sama semuanya sangat mini partisipasi dari masyarakat publik dan tentu saja perlu kita pertanyakan kenapa datangnya hampir bersamaan pada momentum yang hampir bersamaan juga dan tentunya itu juga akan sangat berpotensi, berpengaruh terhadap kebebasan sipil lebih luas. Nah, untuk pertama sebetulnya SafeNet dan teman-teman di koalisi sebetulnya menolak proses revisi RUU Kepolisian ini karena kita tahu bahwa di revisi Polri ini akan semakin memberangus kebebasan berpendapat dan berekspresi hak untuk memperoleh informasi serta hak warga negara atas privasi, terutama yang dinikmati di media sosial dan ruang digital. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah tahu bagaimana ada pasal 16 N1 RUU Q di mana kewenangan kepolisian kemudian bertambah ya sampai ke ruang siber. Itu tentu saja juga memberikan kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan pengamanan, pembinaan dan pengawasan terhadap ruang siber, kemudian bisa melakukan penindakan, pemblokiran, pemutusan dan pelambatan akses internet. Kalau teman-teman masih ingat bagaimana kondisi di 2019 ada internet shutdown, ada pembatasan internet di Papua dan di beberapa daerah di Indonesia, bagaimana dampaknya yang terjadi kepada masyarakat sipil pada saat itu, itu sangat berdampak, sangat signifikan dan berpengaruh ya terhadap hak-hak kita yang lain. Dan ketika kepolisian kemudian diberikan kewenangan lebih lanjut terhadap hal ini, akan sangat mungkin hal ini juga menjadi, bisa jadi disalahgunakan gitu. Apalagi kita melihat misalnya rumusan di pasal, di RUU Poli itu juga memang tidak jelas. Indikator, apa yang bisa membuat kepolisian akhirnya bisa melakukan proses pendidakan, pemblokiran ataupun pelambatan akses internet. Dan ketika kita melihat rumusannya pada RUU, sebetulnya ini juga memperkuat otoritas digital di Indonesia gitu teman-teman. Bagaimana upaya pekawasa supaya... Jadi saya ulangi, dengan adanya pasal yang menunjukkan bahwa kewenangan Poli kemudian semakin luas kepada ruang siber dan membuat kewenangan yang sangat tinggi untuk melakukan penindakan pembatasan hingga pemblokiran, ini memperkuat gelagat digital otoritarianisme yang ada di Indonesia. Bagaimana kemudian polisi akan memungkinkan melakukan proses penyensoran, kemudian proses pengawasan secara menyeluruh kepada masyarakat sipil, termasuk juga bagaimana melakukan sensor dan pembatasan informasi. Hal ini pasti dan akan sangat mungkin berdampak kepada hak atas kebebasan berekspresi bagi masyarakat, bagaimana warga net gitu ya, yang saat ini sudah tidak bisa dilepaskan dari aktivitasnya di dunia digital ataupun di dunia fisik akan terdampak secara langsung. Karena kita juga bisa melihat selain di situasi 2019, kita lihat waktu di awal-awal COVID-19 adanya virtual police ya, bagaimana polisi kemudian secara proaktif melakukan proses monitoring, kemudian mendem orang-orang yang dianggap melanggar undang-undang walaupun kita perlu pertanyakan juga gitu ya, seperti apa dampaknya dan itu kemudian cukup efektif memberikan chilling effect ya, bagi masyarakat sipil dan membuat mereka jadi melakukan suasensur. Nah ketika kemudian ini dilegitimasi melalui RUU ini, akan sangat mungkin upaya-upaya pembungkaman ekspresi ataupun bagaimana masyarakat kemudian merekspon dengan hal ini akan membuat orang menjadi semakin enggan untuk melakukan kritik, orang menjadi semakin takut untuk melakukan aktivitasnya secara online, padahal kita tahu internet adalah sebagai salah satu alternatif ruang sipil yang seharusnya bisa memberikan kebebasan juga bagi warga, tapi sekarang semakin dilimitasi gitu ya, termasuk juga dengan RUU Polri ini, belum lagi ditambah dengan RUU-RUU lain yang sedang dalam proses pembahasan, ataupun dengan regulasi-regulasi dan legislasi yang sekarang sudah existing gitu ya, jadi ini akan memperkuat, misalnya pasal pembatasan yang ada di undang-undang ITE, kemudian ditambah dengan RUU Polri, itu sudah semakin kombo gitu, bahwa internet sudah tidak menjadi ruang yang bebas dan aman bagi masyarakat sipil, tapi malah menjadi tempat dan target bagi represi dan juga dilimitasi bagaimana masyarakat akan jadi semakin sulit untuk melakukan praktik-praktik demokrasi ya, melalui internet ataupun dunia digital. Nah di sisi itu juga selain sangat mungkin bagaimana nanti hak atas privasi warga juga dilanggar, kita juga bisa lihat bahwa akan ada kemungkinan potensi tumpang tindih keunangan ya, dari beberapa lembaga negara, misalnya kita lihat walaupun di rumusan pasal tersebut disebutkan bahwa kepolisian akan melakukan penindakan yang tersebut berkoordinasi dengan kementerian terkait gitu ya, Kominfo gitu, tapi kita juga perlu lihat bagaimana nanti tumpang tindih keunangan antara Polri, Kominfo termasuk dega BSSN. Nah ini akan menjadi hal yang menjadi masalah baru selanjutnya ketika memang ada rumusan pasal yang tidak jelas, indikaturnya tidak jelas dan tentu saja perluasan mewenang ini juga perlu kita kritisi lebih lanjut karena tadi kekhawatiran dalam pemberangusan kebebasan perekspresi akan sangat semakin luas.